Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua Hari ini kita cukup berbahagia karena di samping saya Ada Pak Dekan kita, Prof. Dr. Arifah Rialsyam Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Gastroenterohepatologi Yang akan membawakan materi mengenai Management of GERD Tentunya kuliah ini oleh Prof. Ari akan dibawakan dalam bahasa Inggris ya Prof? Bahasa Indonesia, walaupun slide-nya dalam bahasa Inggris Tapi Prof nanti akan membawakan kuliahnya dalam bahasa Indonesia Untuk saya sendiri sebagai moderator adalah Dr. Kaka Rinaldi Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Gastroenterohepatologi Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Prof. Ari untuk membawakan materinya Silahkan Prof. Terima kasih Dr. Kaka Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua Yang bersedia dan sudah daftar untuk mengikuti webinar FKW RSM ini Jadi topiknya kebetulan yang diangkat memang topik yang menurut saya Topik yang sehari-hari kita temui kasusnya ya Pasien dengan GERD ya Jadi benar-benar masyarakat pun memang juga Selalu saya sampaikan pada beberapa kesempatan Agar tetap menggunakan kata GERD seperti ini Karena nanti kalau kita bahasa Indonesia akan jadi malah jadi aneh Jadi topik yang akan saya sampaikan Sedikit nanti akan saya sampaikan mengenai patofisiologi Kemudian bagaimana kita membuat diagnosis dari GERD Kemudian bagaimana kita mengobati pasien-pasien dengan GERD Dan peran PPI Saya rasa ini peran PPI menjadi hal yang penting Di dalam kita menurut GERD Jadi mudah-mudahan dalam waktu satu jam ini Teman-teman semua mendapat tambahan informasi Mengenai manajemen GERD Tapi juga tentu saya juga berharap ada pertanyaan-pertanyaan Atau ada pengalaman-pengalaman yang bisa di-share kepada kami di sini Sehingga kita bisa saling berdiskusi Baik Ya slide Ya saya mulai dengan video ini Ya kita tahu bahwa struktur dari saluran perampasan atas kita Upper GI kita dari esophagus kemudian stomach dan duodenum Nah dengan kita mengetahui ini sebenarnya kita tahu Dengan kita mengetahui struktur ini kita tahu apa sih yang sebenarnya terjadi Kita tahu secara normal sebenarnya antara esophagus dengan gaster itu Ada yang kita bilang low esophageal sphincter Secara normal makanan akan masuk ke dalam lambung dari esophagus Memang lewat saja ya Kemudian dan secara otomatis juga Low esophageal sphincter yang paling bawah itu antara esophagus dengan gaster Akan menutup secara normal Nah dalam kondisi ini maka asam lambung tidak akan naik Tapi apabila terjadi kelemahan pada low esophageal sphincter Maka asam lambung dan isi lambung ini akan balik arah Nah disinilah kita bilang bahwa pada kondisi tersebut yang secara normal Sebenarnya asam lambung itu tidak boleh balik arah Nah ketika balik arah inilah pasien akan merasakan panas dada seperti terbakar Dan chest pain ya Dan tentu asam lambung yang naik ini pun juga bisa terus sampai ke kerongkongan Kemudian ke laring ya sehingga pasien kadang-kadang kita bilang Mengalami extra esophageal symptoms ya Jadi dua hal dalam patopisiologi ini yang terjadi tadi ya Bahwa adanya bisa saja karena pengosongan lambung yang terlambat Kemudian juga adanya dari low esophageal sphincter tadi yang melemah Ya sehingga asam lambung akan balik arah Ini cara patopisiologi itu yang kira-kira terjadi Kenapa pasien merasa panas dada seperti terbakar Kemudian juga mulutnya pahit Dua hal, dua simptom dari GERD ya tadi reflux Karena reflux itu tadi pasien merasa chest pain Yang merasa heartburn, panas dada seperti terbakar Dan regurgitasi Nah kami perkumpulan, penimpulan gastroenterologi Indonesia Sudah menyusun konsensus Memang ini agak lama 5 tahun lalu ya Mengenai bagaimana memanage pasien GERD di Indonesia ini Jadi yang tadi itu jelas utama yang tadi saya bilang tadi Karena tadi kita tahu bahwa dampaknya itu pada pasien-pasien itu asam lambung naik Maka dua hal tadi yang menjadi typical symptoms Jadi heartburn dan regurgitation Jadi arasa panas seperti terbakar dan mulut pahit Nah dari anamnesis ini kita sebenarnya bisa membuat Artinya kita membuat diagnosis by symptoms ini Kita bilang menggunakan GERD-Q Nah GERD-Q ini memang dua hal tadi Symptom tadi yang spesifik Kemudian dua hal yang menyingkirkan Dan arti kata kalau dia memang ada itu jadi nol nilainya Atau ada mual dan nyeri uluhati Kemudian yang dua hal lagi adalah yang mengganggu aktivitas dari pasien tersebut Jadi misalnya dia kalau ada selalu menggunakan antasida misalnya Kalau kebetulan kampung Atau terbangun di malam hari gitu ya Jadi dari dasar ini artinya kita bisa membuat diagnosis Apakah pasien ini memang dicurigai adanya GERD pada pasien tersebut Nah setelah oke masuk ini pasien memang dengan typical symptoms Kemudian tadi kita udah hitung misalnya GERD-Qnya itu sesuai dengan scoring di atas 8 Ya akhirnya kita lakukan PPI test Jadi PPI test tujuannya adalah Kalau benar-benar ini karena asam lambung Maka dengan PPI test ini simptomnya akan berkurang Tapi sebelum itu tentu kita harus lihat dulu Apakah ada alarm symptom atau tidak Alarm symptom ini biasanya kita bilang berat badan turun Ada muntah darah ya Kemudian muntah-muntah hebat gitu ya Oke tidak ada Maka kita bisa lakukan tadi Dilakukan dengan PPI test 2-4 minggu Nah kalau dia membaik kita stop Kalau dia kambuh maka kita bisa ulang lagi PPI-nya Selama 2-4 minggu berikutnya Dan ini total 8 minggu Kemudian kalau tidak Kalau sembuh nanti kita bilang bisa on demand treatment Tadi relapse, kambuh, on demand treatment Nah pada kelompok yang memang ada alarm symptom Pertama tentu yang harus kita lakukan adalah endoskopi Nah dengan endoskopi ini kita akan bisa mendeteksi Misalnya ada ternyata memang sudah terjadi Ecephagitis Ecephagitis Jadi adalah perlukaan pada Ecephagia sphincter tadi Itu ada grade-nya Grade A, B, C, dan D Kemudian Kalau memang ini artinya berlanjut lagi Kalau perlu memang kita melakukan PH metri Kemudian sampai PH impedans ya Dan disitulah nanti Kalau memang ini terjadi alarm symptom Slide berikutnya Nah ini ada satu hal yang Yang kita menjadi salah satu patokan tadi Tadi itu konstitus nasional Sedangkan Asia Pacific Consensus sendiri Ini kebetulan Prof. Aisrani Guru kita semua Menjadi kontributor pada penyusunan Asia Pacific Consensus ini Mengenai obat yang cocok untuk mengobati Pasien-pasien yang PPI Jadi dengan refractor PPI Refractor pada dosimptom Jadi tetap ini PPI menjadi Yang utama Jadi ini mau saya Tadi dari PPI tes tadi Dan ini pun tetap disebutkan PPI PPI terus Sebagai obat utama Di dalam kita mengatasi pasien-pasien dengan GER Ya slide Nah Nah kemudian ini juga tadi Melanjutkan lagi tadi ya Jadi ini tadi Saya rasa ini tadi sama ya Mengenai Kalau apa namanya Approach tadi pada pasien-pasien dengan GERD ini Prinsipnya adalah dengan menggunakan GERD Q Ya slide Nah saya akan menyinggung sedikit mengenai GERD Q tadi ya Jadi GERD Q ini memang Sebagai suatu Suatu alat yang memang simple Ya dikembangkan untuk dokter Untuk mengidentifikasi dan memanis pasien-pasien dengan GERD Ya jadi ini merupakan Merupakan Tiga questionnaire yang tervalidasi ya Dilakukan dengan Diamond Study Ya Jadi apabila saya sebutkan tadi Jadi pada pasien-pasien yang GERD Q skornya Lebih dari delapan Maka dia akan Kita bilang bahwa ini kemungkinan Dia akan menyebabkan gangguan Kemudian hadir aset reflux Jadi kita bilang probable Dan GERD Q ini juga saat ini ya Perkumpulan-perimpunan gastroenterologi Indonesia Sudah membuat aplikasinya Jadi teman-teman bisa mendownload Dari Google Play Misalnya Google Store Sorry Play Store Ya kemudian juga beberapa lain Untuk mengaplikasi Mendownload aplikasi GERD Q ini Ya kemudian juga Kami juga melakukan survey Jadi bisa melalui Google Misalnya dengan melihat GERD Q ini Nanti akan juga muncul mengenai GERD Q ini Ya slide Nah itu yang saya bilang tadi bahwa 6 pertanyaannya ya 6 pertanyaan Jadi pertanyaan positif Symptoms Jadi mengenai Harburn dan Negurgitasi Ya jadi mengenai 3 hal tadi Symptoms Dan dilihat hariannya ya Ya slide lagi Ini lebih detail lagi Nah kita bisa lihat disini ya Jadi dia ini adalah tadi ya Mengkombinasikan 3 hal Baik Oke jadi Ya jadi pertama Positive Symptoms Jadi kalau memang ini ada pada pasien itu Skornya menjadi tinggi Jadi misalnya contoh Pasien itu merasa panas darah Seperti terbakar Setiap hari Berarti masuknya yang 4 until 7 days Ya jadi dia poinnya 3 Kemudian dia bilang juga Mulutnya pahit Every day Berarti masuk juga 3 Jadi 4 and 7 days 3 Nah ini yang menyingkirkan Artinya apa Kalau menyingkirkan Kalau benar-benar pasien ini bilang Tidak ada Ya bilang Saya tidak ada mual sama sekali Berarti dia dapat nilai 3 Kalau dia bilang Dia tidak ada nyeri sama sekali Itu jawab nilai 3 Jadi ketidakadaan 2 Keluhan nyeri Di ulu hati Dan nausea Ini akan membuat skor itu Menjadi lebih tinggi Ya kalau paling tidak Kalau kita anggap ini pasien Dia bilang Saya dok Cuma hanya merasakan Panas darah seperti terbakar Kemudian saya hanya merasakan Mulut pahit Ya kan Kemudian saya tidak merasakan Nyeri di ulu hati Dan saya tidak muang Maka itu paling tidak skor Untuk pasien tersebut Sudah 12 Ya kemudian tadi nih Positif Efeknya misal tadi Dia terbangun malam hari Setiap hari misalnya Berarti itu 3 Kemudian dia harus Mengkonsumsi antasida Setiap hari Nah kalau udah Begini kan jelas Ini berarti pasien ini Mendapatkan 6 6 ya 18 gitu Nah ada lagi pasien-pasien Kadang-kadang Karena mungkin dia dapat Informasi Gert Gert Kemudian dia datang Kepada kita Tetap kita tanya Ada gak panas darah Tidak ada misalnya Kemudian dia bilang Mulutnya pahit Tidak ada juga Dia bilang Tapi dia nyeri ulu hati Tapi dia mual Nah itu lebih menyingkirkan lagi Dua ini atas 0 Dia bilang setiap hari Ada nyeri ulu hati Atau mual Berarti juga 0 Atau mungkin oke lah Dia masih terbangun malam hari Bisa Atau dia menatasi 6 Itu udah gak kita anggap Jadi kalau tetap kita patokannya adalah Gert itu adalah Dua simptom utama Heartburn dan regurgitasi Ya Slide Ya ini tadi ya Saya slide lagi Ya Jadi sekali lagi Kalau pada pasien ini Memang jumlah skorinya 0 sampai 7 Maka kita bilang Low probably of Gert Jadi kalau dia 8 sampai 18 Kita bilang bahwa dia memang Probable of Gert Ya Slide Ya Nah ini yang saya bilang tadi Kita perkumpulan Gastronetrologi Indonesia Punya aplikasinya Ini Google Sorry Playstore ya Jadi Anda bisa buka Cari GertQ Ya kemudian kita kembangkan Kita kembangkan Bersama Teman-teman ya Jadi kemudian ini Oke Open Nah ini sebenarnya Bisa ditujukan untuk pasien Ya tenaga kesehatan Dan non-pasien Non-dokter Ya jadi coba aja Coba kita ikutin Misalnya following Ya Slide lagi Ya Oke Kemudian kita dapat ini GertQ Nanti nggak contreng aja Nanti keluar skornya Jadi misalnya nilai total 6 Makanya tadi kemungkinannya itu Dia hanya 21 Dan 31,1% Artinya apa Bahwa dia tadi Saya bilang kurang dari 8 Skornya Ya jadi ini tadi Ya Oleh karena itulah ini Bagus sekali Kalau aplikasi ini Memang bisa digunakan Ya Slide Nah ini salah satu modalitas Kadang-kadang Terus orang yang saya bilang Tadi Kemungkinan pasien-pasien ini Tadi kan saya bilang Kalau dia GertQ-nya positif Maka kita akan berikan PPI test PPI test Dia Negatif Nah ini tadi Kemungkinan kita Lakukan endoskopi Endoskopi juga ternyata Normal Nah ini pilihannya Kita harus PH monitoring Karena dengan PH monitoring ini Juga tersedia Alatnya di rumah sekian besar Termasuk juga di RSCM ini Dengan PH monitoring ini Kita bisa memonitor Terjadinya reflux Asam lambung Dan kalaupun reflux Kita bisa tahu Refluxnya ini Acid atau non-acid Misalnya Atau bahkan Pada saat Kita lakukan Deteksi tersebut Ternyata Dia tidak pernah reflux Dan kemudian juga Tidak sesuatu Berarti yang kita bilang Tadi mungkin dia Termasuk fungsional Heartburn Misalnya Karena panas jadat Jadi Dengan PH monitoring ini Kita bisa Mendapatkan Tiga kasus Jadi pertama memang trigger Jadi benar-benar Asam lambung yang naik Jadi berarti mungkin Kita sudah obatin Mungkin obatinnya Kurang pas Atau obatnya Kurang Dosisnya kurang tinggi Misalnya Sehingga pasien tersebut Masih Mempunyai Masih mempunyai Gejala tersebut Kemudian yang kedua Ini hypersensitif Nah hypersensitif ini Dia memang ada Satu waktu yang nge-reflux Tapi tidak acid Tidak asam Ini bisa Banyak-banyak faktornya Nah yang ketiga Inilah yang kita bilang Functional heartburn Functional heartburn ini Dia tidak ada peningkatan Apa-apa ini Mungkin lebih Lebih ke arah Faktor psikis yang dominan Jadi benar-benar tadi Kalau bilang Pada pasien-pasien Sudah kita obatin Dengan PPI Test tadi Kemudian dia Kita endoskopi Ternyata juga normal Maka ini pilihannya Untuk dilanjutkan Dengan PH monitoring Nah ini endoskopi Bagaimana Bisa teri kemungkinan Normal esophagis Ini yang saya bilang tadi Non esophagia Reflex disease Pasiennya Kemudian pada Kelompok yang kedua Tadi ini Bisa pasien kita temukan Esophagitis grade 3 Atau bahkan Barrett Jadi satu hal yang Mesti kita ketahui Bahwa pasien-pasien Dengan GERD In the future Kalau tidak Dimanage dengan baik Asam lambung yang naik Itu akan menyebabkan Mutasi pada Leosophagial sphincter Yang awalnya terjadi Metaplasia Barrett Ujung-ujungnya bisa Esophagial cancer Memang ada faktor-faktor lain Misalnya kebiasaan Merokok Alkohol itu akan Memperburuk keadaan Atau obesitas Tapi perlu kita ketahui Bahwa memang Asam lambung yang naik Itu sesuatu yang Tidak normal Dan lama-lama Kalau kita tidak Manage dengan baik Dia akan menyebabkan Dampak tadi Bisa saja Masuk yang stenosis Jadi menyempit Karena peradangan berulang Atau tadi Mengarah ke malignan Jadi adanya perubahan Metaplasia Mucosa Perubahan dari Mucosa 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 Kemudian mungkin Terjadi Sampai terjadi Barrett Sampai terjadi Cancer Esophagial cancer Nah ini Kadang-kadang Jadi bisa saya ketemukan Tadi grade A Misalnya Kemudian grade B Grade C Kita bilang LA Classification Jadi kalau tadi pada VPI tidak respon Ini kita endoskopi Ini contohnya Mucosal break Yang bisa kita temukan Nah ini satu kasus Ini ada pasien Dengan esophagitis grade A Jadi pasien datang Dengan heartburn Kemudian kita sudah Obatin Tidak ada respon Kemudian pada ini Kita bisa lihat Dari sini Pusa sudah sampai Di esophagus Yang saya bilang Sudah mungkin ada Reflex pada pasien ini Kemudian Kita terus lagi masuk Sampai di esophagus Di olosophagial sphinctan Sekilas kita bisa lihat Ada hiatal hernia Pada pasien kita bisa lihat Di permukaan Antara mucosa Lambung dengan esophagus Tadi sudah ada Yang kita bilang Mucosal break Jadi ini Pasien ini kita Dengan sebagai Esophagitis grade A Ya slide Ya Jadi tadi Ini bagaimana tadi Ngobatinnya Setelah kita tadi Oke tadi Kita masuk yang Kelompok yang Misalnya tadi Tanpa alarm symptom Empiric treatment Kemudian kalau tidak Berubah Ke repeat VPI Kita ulang lagi Terus lagi Slide Ya Jadi Tujuan utamanya Si apa ya Jadi sebenarnya Fokusnya ini Memang kita Artinya mengurangi Reflex ini Kemudian juga Dampak langsung Dari Si AC tersebut Ya Masih Tadi kemungkinan Terjadinya Pelemahan Sampai terjadi Hyatal hernia Nah cuman ini Yang jadi masalah Bahwa Saya sebutkan Dari awal PPI itu Masih Sebagai Sebagai Obat utama Sebenarnya Cuman masalahnya Tadi 20% Pasien-pasien itu Gagal diobati Mengurang Gejala GERD-nya Ya Banyak faktor Misalnya Jadi Nah Baik dulu Sebelum lagi Jadi banyak faktor Sebenarnya Kenapa ini terjadi Mungkin gaya hidup Yang belum berubah Kemudian yang kedua Adalah mungkin Ngobatinnya Dengan Jadi Mesti diingat Umumnya yang dianjurkan PPI itu Kita berikan Kalau misalnya ini One dose Berarti kita berikan Setengah jam sebelum makan Pada pagi hari Kalau ini Double dose Kita mau berikan Double dose Kita berikan pagi Dan sore hari Ya Jadi kita naikkan dulu Dosisnya Ya pilihannya Macam-macam Obatnya yang Rabeprazole Sobeprazole Ini yang lebih terbaru Kemudian yang berikutnya lagi Lansoprazole Omeprazole Kemudian pantoprazole Ini obat-obat yang memang Digunakan untuk BPI Sebagai BPI Untuk menekan asam lambung Tadi Ya slide Ya Kadang-kadang yang saya bilang tadi Pasien-pasien ini Ya slide lagi Ya jadi Hal-hal yang kita tidak perhatikan Yang lupa kita Sampaikan ke pasien Jadi misalnya pasien itu Tetap Misalnya dia Mengkonsumsi Carbonated beverage Ya jadi masih Apa namanya Coke Dan lain-lain Masih Spicy food juga masih Misalnya Kemudian juga Hal-hal yang membuat Ter Apa namanya Menyebabkan Reflaxnya Kambuh Apa aja sih ya tadi ya Coffee Coffee ya Coffee ya Kemudian Teh Ini teh yang lebih banyak Teh yang pekat Jadi kadang-kadang Kalau teh celup itu Mungkin tidak ada masalah Tapi teh yang tubruk Yang memang Kafein Karena teh juga Mengarung kafein Itu juga Coklat juga Termasuk Min ya Dan Fatty or fried food Ini juga penting ya Karena Makan-makan yang berlemah Ini akan menyebabkan Pengosongan lambung Menjadi terlambat Jadi ini dulu Kita cek dulu Pasien ini Makan mana Makan minumnya Sudah dijaga atau belum Ketika Pasien itu datang Karena mengeluh Bilang Saya masih ada keluhan nih Kenapa kok bisa Terjadi seperti ini Nah ini tadi Gaya hidup Kita mesti Lihat dulu pada pasien ini Apakah sudah diperbaiki Atau belum Slide lagi Nah ini hal-hal Yang mesti kita perhatikan Ini pas dia makan siang Jadi pas banget ini Untuk meningkatkan Selera makan kita Jadi Spicy Pasti sudah pedas-pedas Seperti ini Kemudian juga Lemaknya tinggi Misalnya ada Sate kambing Misalnya Makannya pedas lagi Dan hal-hal ini Apalagi tambah lagi Tomato disini Jadi Ini hal-hal yang memang Bisa menginjus Tapi bukan menyebabkan Saya bilang Jadi menginjus Symptoms Dari pasien-pasien Girl tersebut Jadi mesti kita bilang Pak Ibu Ibu mesti jaga dulu Makannya Selain kita memberikan Obatan Ini hal yang penting Yang kadang-kadang Memang Luput Jadi sekali-sekali Saya ada pasien Datang kepada saya Kemudian saya tanya Dokter yang sebelumnya Ngasih tahu Nggak makannya Nggak dong Nggak ngasih tahu Nah ini yang penting Jadi Walaupun bagaimana Kita sebagai dokter itu Juga Harus sebagai Jadi guru Buat pasien Jadi selain kita Berikan obat Mesti kita ada Pesan-pesan Yang sampai ke pasien Ingatin pasien Bahwa ini ada Hal-hal yang Bisa Memperburuk Keadaan Kondisi Pijala yang ada Pada pasien tersebut Nah ini hal-hal Yang lain juga Tadi ya Jadi Kalau dia masih Minum alkohol Sudah stop alkoholnya Merokok juga Mesti stop Rokokoknya Berat badan ini Menjadi penting Ya karena Memang lingkaran perut itu Akan membuat Mendorong Lambung Mendorong Diakurama Dan ini akan Memperburuk Terjadinya Gertadi Ya kemudian Makan ini penting Jadi kadang-kadang Ini memang sering terjadi Pada orang-orang Yang karena kesibukan Segala macam Makannya baru di rumah Dan juga Menjelang tidur Nah ini tadi Jadi Usahakan untuk Mencegah makan 2-3 jam Sebenarnya Anjurannya sebelum tidur Ya Kemudian juga Mengurangi Untuk mengurangi Gejala-gejala Setelah makan Ya tadi ini Sedikit-sedikit Memang Karena walaupun bagaimana Lambung kita kan Seperti tadi gambar Di video pertama Lambung kita ini Sebagai kantong Jadi kalau Dalam waktu singkat Tiba-tiba Ini langsung kita Penuhi makanan Maka apa yang terjadi Dia akan mudah terjadinya Reflax Ya ini penting Intinya seperti itu Dan tadi juga Karena tadi nih Gaya gravitasi Kita jangan tidur Makan sambil tiduran Ingetin pasien-pasien kita Tidak boleh Sambil nonton Sambil apa Atau main gadget Sambil tiduran Dia makan coklat Sudah Ini hal yang membuat Bisa memperburuk keadaan Kalau perlu Ditinggikan itu Apa namanya Pada saat tidur Ya Ini juga Berapa pasien-pasien saya itu Terutama ibu-ibu Ya karena dia mau Mau langsing Padat-padatin itu Ditingkat badannya Tapi apa yang terjadi Kemudian Ya tadi Memperburuk keadaan GERD-nya Jadi hal-hal yang penting Ini Ini menjadi hal yang Memang simpel Sebenarnya Tapi bisa Berkendala untuk Dalam kita memenit Pasien-pasien dengan GERD ini Ya slide Nah ini obat-obat yang Memang FDA approved Tahun 2015 Ya Jadi Omeprazole Ini Kediannya di kita Ada di Indonesia Ini kebetulan Saya ambil di New England Journal Medicine Jadi Mungkin agak beda Di sini Tapi paling tidak Yang kita bisa dapat Di sini Omeprazole Kita ada 20-40 20 untuk injeksi Kemudian juga Esomeprazole Itu memang 20-40 Kediannya Lansoprazole 15-30 Dexlo Lansoprazole Kita ada Pantoprazole Kita ada 20-40 Rabeprazole 20 Jadi Biasanya Untuk mengatasi Kedan asam lambung Itu dosis yang maksimal Kita berikan Bahkan kita bilang Double dose tadi Jadi kalau Omeprazole Kita berikan 2x20mg Esomeprazole 2x40mg Lansoprazole 2x30mg Pantoprazole Kita berikan 2x40mg Rabeprazole 2x20mg Kadang-kadang Saya melihat Teman-teman Sejak dokter Itu ragu-ragu Ngobatinnya Tadi apalagi Kalau udah skornya jelas Tadi Saya bilang Ingetin lagi Bahwa dia memang Ada panas dada Seperti terbakar Mulut baik Teregurgitasi Tidak ada Mual Tidak ada Nyari ulu hati Terbangun malam hari Biasa menggunakan Antasida Itu jangan ragu-ragu Langsung aja diberikan Double dose Karena Sudah jelas Bahwa simptom Yang muncul Pada pasien tersebut Karena asam lambung Yang tinggi Jadi kita dengan Menekan asam lambung Tersebut Maka pasien itu Juga akan Perasa Simptomnya Karena tujuan utama Dari Gobat Gert ini adalah Pertama adalah Relief Symptom Relief Symptom Artinya PH di asam lambung Itu sudah Dinaikkan Kita naikkan Nanti Tentu akhirnya Prevent Complication Jadi dengan kita Membuat PH-nya ini Di atas 6 4 sampai 6 Maka Gejalannya hilang Dan kita mencegah Komplikasi yang lanjutan Tadi itu Jadi Baik itu Progres dari Esophagitisnya Sampai terjadi Stenosis Atau Barret esophagus Itu semua juga dicetuskan Karena paparan yang Terus-menerus terhadap Terhadap Lohsebagian sphincter Oleh asam lambung Jadi memang itulah Kembali lagi Makanya di awal PPI itu menjadi Drug of Choice Pada pasien-pasien Dengan GERD Slide Nah bagaimana Kalau Pilihan-pilihan Yang lain Jadi selalu pertanyaan Dok saya Di tempat saya bekerja Hanya ada Aduh antagonis Seperti Ranitidin Kemudian Simetidin Misalnya Kemudian Nisatidin Misalnya wabat Seperti itu Nah kita mesti Ingat lagi bahwa Asam lambung itu Diproduksi oleh Sel parietal Di dalam sel parietal Ini ada pompa-popa proton Nah pompa-popa proton ini Untuk mengeluarkan Asam lambung Dipengaruhi oleh Tiga pintu Gasrin Histamin Astekolin PPI itu Bekerja untuk Ketiga pintu ini Sedangkan H2 blocker Itu hanya bekerja Pada yang Histamin yang ada Untuk memblok H2 receptor Jadi sebenarnya Kalau kita sudah memberikan PPI Secara teori Memang kita tidak perlu Memberikan H2 blocker Satu-satunya Dimana kita bisa kombinasi Itu yang Biasanya timbul Pasien-pasien yang timbul Asam lambung itu Tengah malam Jam-jam 2 Walaupun kita sudah Berikan PPI 2 kali Nah biasanya kita Pagi sore PPI Nanti menjelang tidur Kita berikan antagonis H2 receptor Itu ada tempatnya memang Sesuai rekomendasi Tapi Kalau tidak dikejala gitu Kita sebenarnya Tidak dianjurkan Atau tidak rasional Apabila kita Mengkombinasi 2 kali 2 tablet PPI Dengan Antagonis H2 receptor Jadi Bukan itu Jadi kalau memang Kebetulan fail Dengan Hanya PPI Kita mesti lihat Jangan-jangan memang Dosisnya mungkin kurang Atau mungkin kita Obatnya yang Mesti kita tuker Dengan obat yang lain Karena pilihannya kan tadi Ada beberapa Obat Baik itu Meprazole Kita tuker aja Kadang-kadang dia cocok Pakai Lansoprazole Belum cocok Meprazole Dia cocok S-Meprazole Belum cocok Lampai Meprazole Misalnya Jadi hal-hal yang Mesti kita perhatikan Nah Ini ada beberapa hal Yang memang Akhirnya kita harus Memberikan long term PPI terapi Memang isu Di lapangan Di masyarakat Artinya di kalangan kita Di kedokteran Dan ini juga beberapa Membutikan bahwa Adanya isu Efek samping Penggunaan PPI Beberapa studi Menunjukkan bahwa Sebenarnya Itu hanya teori Saja Misalnya secara teori Pasien-pasien Dengan pemberian PPI Apabila Konsumsi Tersebut Maka dia akan Menyebabkan Absorpsi Kalsium Terganggu Osteoporosis Kemudian Juga pada Penggunaan PPI Kondisi Vitamin B12 Absorpsi Terganggu Pada pH Yang Naik Sehingga Akan terjadi Anemia Misalnya Jadi banyaklah Hal-hal yang lain Atau overgrowth Bakteria Apakah ini Benar Terjadi Tapi pada Kondisi Dimana kita Tidak mengobati Atau tidak Memberikan PPI Secara Rasional Itu intinya Tadi Nah ini Hal-hal yang Kita harus Perhatikan Kita bisa Berikan Pada Meret Esophagus Kemudian Pada Kadang-kadang Yang healing Dan Untuk Maintain Proses Penyembuhan Pada LA Grade C Jadi Erosifnya Sudah lanjut Kemudian Juga Pada PPI Yang Pada Esophageal Esophilia Ini Faktor Faktor Alergi Itu yang Respon Dengan PPI Pada Idiopathic Peptic Ulcer Disease Akan Terbentuk Terus Ulcus Ini kita Mesti Berikan Kemudian Juga Zollinger Elisen Disease Kemudian Pada Pasien-pasien Dengan GERD Yang Respon Dengan PPI Dan Kemudian Penggunaan Jangka Panjang Karena Pada Orang-orang Tertentu Karena Mungkin Ada Problem Di Sendinya Sehingga Dia harus Mengkonsumsi Ancient Jangka Panjang Maka Kita harus Kombinasi Dengan PPI Dan Biasanya Biasanya Begitu Juga Pada Orang-orang Tua Yang Memang Karena Resiko Tinggi Dia Harus Kita Kombinasi Dengan Hal-hal Yang Memang Kalau Ini Tidak Ada Musihnya Kita Tidak Tidak Bijak Kalau Kita Memberikan Pasien Tersebut Dengan Menggunakan PPI Jangka Panjang Nanti Akhirnya Karena Tidak Ada Indikasi Tadi Efek Samping Yang Sebutkan Di Awal Tadi Bisa Timbul Untuk Yang Bagaimana Untuk Short Term Tadi Jelas Untuk Yang Grade A Grade B Kita Cukup 8 Sampai 6 Sampai 8 Minggu Bahkan 12 Minggu Esophagitis Pada Eradikasi Misalnya Kombinasi Di Awal Dengan PPI Selama 2 Minggu Kemudian Kita Bisa Lanjutkan 4 Minggu Kemudian Pada Pasien Dengan Profilaksi Stress Ulcer Functional Dispepsia Pada Pasien Dengan Dispepsia Kemudian Pada Pasien Pasien Dengan Peptic Ulcer Biasanya Kita Berikan PPI 2 Minggu Kemudian Kita Lanjutkan Dengan Maintenance Selama 2 Minggu Tentung Keadaan Kemudian Pada Pasien Pasien Pada Di Bleeding Itu Semuanya Hal Yang Perik Jadi Kita Mesti Bedakan Tadi Saya Belang Rasional Kansesua dosis Kasus Kita Ini Misalnya Hanya Untuk Yang Short Term 4 Sampai 12 Minggu Kita Berikan Seperti Itu Ini Hal Yang Jadi Perhatian Nah Ini Kadang Kadang Yang Tidak Tepat Jadi Hal Yang Misalnya Pada Pasien Pasien Penggunaan Corticosteroid Tanpa Kombinasi Dengan Acid Kita Tidak Perlu Mengkombinasi Dengan PPI Kemudian Juga Pada Pasien Pasien Untuk Mencegah Perdarahan Pada Pasien Pasien Dengan Liver Serosis Karena Liver Serosis Itu Yang Terjadikan Karena Gastropatinya Bukan Karena Proses Acid Atau Ulkus Tapi Bukan Faktor Resiko Misalnya Jadi Kadang Kadang Kita Ketakutan Pasien Mau Mendapat Enset Padahal Dia Misalnya Usia Muda Tidak Ada Resiko Perdarahan Sebelumnya Tidak Ada Ulkus Sebelumnya Kita Kombinasi PPI Nah Ini Hal Yang Sering Terjadi Nah Pada Kondisi Kondisi Ini Saya Rasa Efek Samping Bisa Terjadi Karena Kita Memberikan Obat Tidak Rasional Nah Satu Sebenarnya Pada Pasien-pasien Yang Memang Dengan Gejala GERD Tanpa PUD Kita Tidak Perlu Memberikan Mengetes Hyalcobacter Pylori Jadi Biasanya Karena Gini Jadi Kemudian Pada Pasien-pasien Yang Terinfeksi Tetap Kita Obatin Kalau Memang Ada Infeksi Pylori Kita Harus Eradikasi Walaupun Ada isu Nanti GERD Simptomnya Meningkat Segala Macem Tapi Tetap Kalau Ada Kuman Kita Mesti Obatin Ya Baiklah Teman-teman Sejauh sekalian Jadi Ini hal-hal Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Webinar Ini Sekali Lagi Tadi Mesti Selalu Ingat Sekarang Media Sosial Begitu Luas Di Tengah Masyarakat Kita Masyarakat Dengan Mudah Saja Misalnya Menggoogling GERD Dan Dia Dapat Informasi Banyak Macem-macem Tapi Sekali Lagi Karena Informasi Tersebut Yang Dia Dapat Bisa Saja Untuk Kepentingan Tertentu Begitu Sehingga Dihubungkan Dengan Suatu Produk Atau Yang Lain-lain Jadi Ini Kita Mesti Jelas Bahwa Intinya Pertama Pasien GERD Ada Di Kitar Kita Kemudian Tadi Gejala Utamanya Tadi Adalah Hardburn Dan Regurgitasi Kemudian Kita Bisa Mengobat Pasien Ini Kita Bisa Tanpa Artinya Tidak Perlu Endoskopi Kalau Tidak Ada Tanda Alarm Jadi Kita Bisa Langsung Menemukan Kasusnya Kita Lihat Scoringnya Ternyata Di Atas 8 Kita Langsung Bisa Obatin Dengan PPI Test Kalau Tidak Tidak Efektif Baru Tadi Kita Periksa Untuk Endoskopi Atau Untuk PH Metri Misalnya Kemudian GERDQ Yang Kita Bisa Gunakan Tadi Kemudian PPI Test Kemudian Terima kasih Teman-teman Sekalian Mudah-mudahan Kita Ya Informasi Ini Beronfaat Silahkan Terima kasih Prof Ari atas Presentasi Yang Sangat Informatif Dan Menarik Sekali Tadi Ada Video-video Ya Mudah-mudahan Ada Yang Takutan Melihat Video-videonya Disini Kami Membuka Pertanyaan Buat Pesertanya Sudah Terdaftar Disini Sudah Banyak Masuk Beberapa Pertanyaan Prof Pertanyaan Pertanyaan Dari Sintanugrahanti Dia Menanyakan Bagaimana Cara Membedakan Karakteristik Nyeri Dada Dan Kurung Dada Terasa Tidak Nyaman Pada Kasus Akut Koronel Sindrom Dan GERD Karena Seringkali Pasien-pasien Datang Ke Dawat Darurat Dengan Rasa Tidak Nyaman Di Dada Dianggap GERD Dipulangkan Di rumah Meninggal Sepertinya Ada pengalaman Seperti itu Prof Mungkin Ada Kiat-kiat Khusususnya Jadi Kemudian Dia menjalak Tangan Dan Seperti Ditekan Atau Pasien Seperti Ditekan Dan Biasanya Berangsung Lebih Dari Sepuluh Menit Nah Kalau Gejala-gejala GERD Ini Gejala-gejala Yang Suatu Yang Kronik Jadi Pasien Panas Dada Seperti Terbakar Mulut Pahit Itu Sudah Berangsung Lama Walaupun Sekali-sekali Bisa Saja Karena Faktor Stres Dia Merasa Tidak Nyaman Kasus Yang Dengan Faktor Resiko Resiko Karena Serangan Resiko Terjadinya Serangan Jantung Misalnya Pasien Laki-laki Di atas 40 tahun Merokok Obesitas Misalnya Apalagi Riwayat Kencik Manis Riwayat Crosshoting Kita Mesti Duga Bahwa Jangan-jangan Dia Memang Karena Serangan Jantung Jadi Kalau Memang Datang Ke IGD Tidak Ada Salahnya Pasien Umur 40 Tahun Kita Cek EKG Dengan EKG Kita Bisa Lihat Pasien Ini Memang Ada Akut Koronis Sindrom Atau Tidak Ada Peningkatan SLEV Atau Tidak Misalnya Kalau Tidak Kita Bisa Bilang Pasien Karena Peningkatan Asam Lampu Iya Ada Pertanyaan Kedua Dari Billy Siahaan Dia Menanyakan Apakah Ada Tempatnya Pemberian Anti Ansietas Pada Pasien GER Terkait Ansietasnya Karena Disini Ditakutkan Isu Ketergantungan Terhadap Obat-obatan Anti Ansietas Tersebut Prof Ya Jadi Betul Pada Pasien-pasien Yang Jelas Misalnya Dia Mengeluh Adanya Kecemasan Cemas Itu Memang Pasien Tersebut Perlu Kita Kombinasi Dengan Obat-obat Anti Cemas Kalau Perlu Ada Beberapa Pasien-pasien Saya Yang Begitu Cemas Luar Biasa Kalau Perlu Kita Konsulkan Ke Dokter Psikosomatik Atau Dokter Skiater Misalnya Karena Itu Sekali Lagi Penting Kalau Memang Kira Rasanya Kita Tidak Bisa Menenangkan Pasien Misalnya Jadi Memang Bisa Kita Kombinasi Tapi Tidak Otomatis Kita Kombinasi Pasien-pasien Tersebut Dari Awal Dengan Anti Asentas Kita Lihat Kasusnya Kita Bisa Dalam Pertanyaan Kita Bisa Memang Terlalu Cemas Kadang-kadang Memang Yang Jadi Pasien-pasien Nah Itu Biasanya Cemas Ini Ada Tempatnya Kita Berikan Anti Obat Anti Cemas Pada Pasien Tersebut Sahabat Karib Panik Atk Sama GERD Jadi Memang Sering Pasien Bolak Balik Ke IGD Karena Panik Atk Dan Ternyata Karena Asam Lambung Yang Meningkat Baik Terima kasih Ini ada Pertanyaan Ketiga Dari Melinda Aviandri Dia Menanyakan GERD Di Endoskopi Apakah Diagnosisnya Bisa Tetap GERD Atau Sesuai Temuan Endoskopinya Ya Saya Bila tadi Tetap Intinya Kita Bisa Menggunakan GERD Q Tadi Dulu GERD Q Sudah Divalidasi Di FKW RSM Oleh Prof. Marshal Dan Kawan-kawan Kemudian Kami Sudah Melakukan Berbagai Penelitian Dengan Menggunakan GERD Q Jadi Tools Yang Praktis Yang Bisa Digunakan Oleh Teman Sejawat Sekalian Di Tempat Praktek Ya Itu tadi Jadi Kalau Memang Tadi Saya Bilang Ada Alarm Symptom Misalnya Oke Pernah Muntah Darah Atau Berat Badan Turun Yaitu Endoskopi Justru Endoskopi Itulah Nanti Yang Memastikan Bisa Saja Ternyata Memang Dia Ada GERD Ada Sopagitis Tapi Ternyata Ulcus Juga Di Lambungnya Beda 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 Kalau Orang Sudah Mengobati Kuman Helicobacter Pylori Sembuh Itu Ulcus Nah Sebaliknya Lagi Sumpah Manya Kita Endoskopi Ternyata Tidak Ada GERD Sopagitis Sopagus Sopagis Pinternya Normal Itu Semuanya Mulus Nah Tinggal Apakah Ini Faktor Psikis Yang Dominan Misalnya Atau Memang Dia Ada Truger Tadi Jadi Sekali Lagi Endoskopi Bisa Merubah Tata Raksana Buat Pasien Berikutnya Atau Sebaliknya Tadi Ketika Lewat Endoskopi Normal Kemudian Pasien Yakin Bahwa Ini Tidak Ada Apa Dia Bisa Sembuh Gara Gara Hasil Endoskopi Tersebut Yang Pertanya Sepertinya Di Asuransi Ya Prof Ya Kalau Endoskopi Di Di Asuransi Menanyakan Hal Tersebut Ini Ada Pertanyaan Berikutnya Dari Imarus Ini Banyak Sekali Pertanyaan Nanti Mungkin Kita Singkat Singkat Apakah Ada Manfaat Berarti Sukralfat Dalam Pengobatan GERD Dan Setelah Evaluasi Berapa Hari Baiknya Kita Menilai Bahwa Kita Perlu Menaikan Dosis PPI Ya Jadi Pertama Tadi Kita Menggunakan GERD Q Dulu Tadi Jadi Pada Saat Kita Menggunakan GERD Q Tadi Kita Bisa Memberikan Obat Double Dose Jadi Kita Memberikan Obat Double Dose Tadi Jadi 2x20 Miligram Untuk Omeprazol Misalnya Menggunakan Pantoprazol 2x40 Miligram Dosis Seperti itu Misalnya Ya Kemudian Kalau Tadi Memang Karena Prinsipnya Di dalam Kita Mengobatin GERD Ini Adalah Yang Kita Bilang Step Down Jadi Kita Dosis Tinggi Turun Ke bawah Jadi Nggak Naik Ke atas Atau Oke Karena Kejalannya Nggak Terlalu Jelas Kita Berikan Omeprazol 1x20 Kemudian Dengan Kita Tingkatin Bisa Seperti itu Nah Pertanyaan berikutnya Apa tadi Hubungannya Dengan Sukralfat Ya Sukralfat Bagaimana Nah Biasanya Boleh dibilang Sukralfat Ini Sifatnya Hanya Untuk Boleh dibilang Hanya Mengatasi Gejala Bukan Main Dari Pengobatan GERD Ini Karena Main GERD Ini Adalah PPI Jadi Saya Boleh dibilang Hampir Jarang Saya menggunakan Sukralfat Biasanya Sukralfat Cair Itu Kita Gunakan Pasien Pasien Dengan Pedarahan Misalnya Atau Pasien Pasien Yang Memang Merasa Nyaman Setelah Menggunakan Sukralfat Karena Sifatnya Hanya Pelapis Aja Dia Tidak Benar-benar Ngobatin Karena Basicnya Adalah Asam Lambung Tadi Jadi Tujuan Kita Adalah Menekan Produksi Asam Lambung Jadi Boleh Penggunaan Kombinasi Sukralfat Sama PPI Saya Tidak Menganjurkan Sesuai Kebutuhan Karena Intinya Adalah Kita Ngobatin PPI Kita Ngobatin Asam Lambung Jadi Pasien Memang Kadang-kadang Dalam Keadaan Oke Dia Membentuk Netral Sementara Boleh Atau Pada Saat Dia Kambuh Udah Minum PPI Boleh Tapi Tidak Merupakan Rutin Kita Memberikan Kombinasi Di Awal Apalagi Ada Hal Yang Kita Perhatikan Bahwa Apabila PHD 46 Sukralfat Kurang Kuat Untuk Nempel Melindungi Lambung Seringkali Mungkin Faktor Suggesti Ya Betul Pasien Merasa Lebih Adem Saya Ada Berapa Pasien Mengatakan Begitu Jadi Kadang-kadang Kalau kita Pastikan Bahwa Gejalanya Sudah Hilang Ya Nggak perlu Lagi Obat Itu Tapi PPI Tetap Kita Berikan Karena Prinsipnya Kita Harus Mengobati 4 Sampai 6 Sampai 8 Minggu Dalam 2 Minggu Mungkin Hilang Gejalanya Tapi PPI Kita Berikan Nah Mungkin Tadi Sukrafat Seminggu Pertama Kita Tidak Usah Berikan Lagi Baik Prof Ini Banyak sekali Pertanyaan Masuk Dari Sintanugrahanti Menanya Seringkali Gert Datang ke IGD Dengan Keluhan Nyeri Dada Bolehkah Untuk Merdakan Rasa Nyerinya Kita Bisa Memberikan Insight Injection Nah Ini Seringkali Dilakukan IGD Mungkin Perlu Diluruskan Jadi Saya Bila Tadi Kita Mesti Pastikan Ini P Dari Mana Kalau Ini P Asam Lampung Bagaimana Kita Menekan Produsi Asam Lampung Tersebut Kadang-kadang Bisa Saya Ini Pasien Nyaman Misalnya Anda Kasih Insight IGD Tapi Sebenarnya Tidak Mengobati Secara Keseruan Pasien Pasien Terbalik Lagi Tama Sakit Justru Nanti Kalau Keenakan Asa Dikonsumsi Insight Justru Terbentuk Lesi-lesi Terus Tidak Menganjurkan Memberikan Insight Pada Pasien-pasien Yang Nyeri Karena Asid Jadi Kita Berikannya Tetap Ini Apa Namanya Dengan Injeksi PPI Misalnya Pada Saat Pasien Dirawat Ini Waktu Tinggal 15 Menit Lagi Mungkin Singkat Pertanyaan Dari Elwin Christian Apakah Rasional Persepkan PPI Dengan Braxidin Atau Domperidon Kalau Tidak Dimana Tempat Terapi Braxidin Bagaimana Dengan Antasida Dan Sucral Fato Ini Pertanyaannya Banyak Antasida Sama Dengan Antasida Menetralkan Asam Lambung Jadi Kalau Pasien PH Dua Dinetralkan Di Lambung Saja Jadi Mungkin Dia Hanya Nyalangin Gejala Sesaat Saya Juga Termasuk Yang Tidak Kalau Itu Saya Berikan Hanya Sebelang Kalau Perlu Jadi Hanya Kalau Perlu Aja Yang Tidak Nyaman Kita Kombinasi Tapi Yang Utama PPI Kemudian Tadi Domperidon Domperidon Itu Prokinetic Kalau Pasien Tidak Ada Mual Tidak Ada Kemung Kita Tidak Perlu Kasih Domperidon Tapi Kalau Ada Keluhan Simptom Karena Adanya Sesuatu Disfotilitas Itu Kita Bisa Berikan Pada Pasien Tersebut Kemudian Braxidin Ini Disebut Produk Sebenarnya Jadi Intinya Pada Pasien Pasien Yang Memang Rada Faktor Psikisnya Juga Misalnya Cermat Tinggi Kemudian Untuk Relief Pain Bisa Menatasi Tapi Sekali Lagi Tidak Pada Kombinasi Dan Sifatnya Kalau Perlu Saja Intinya Menurut Saya Tetap PPI Jadi Kalau Anda Mau Kombinasi Silahkan Tapi Jangan Pendeng Misalnya Untuk Tiga Hari Setelah Efek PPI Bekerja Artinya Kebutuhan Untuk Obat Tambahan Tadi Berkurang Ini Ada Pertanyaan Prof Cocok Sekali Ketua Persatuan Endoskopi Indonesia Kapan Pasien GERD Direfer Ke Dokter SPP Ya Saya Bila Tadi Kalau Sekarang Teman-teman Bila Ini Memang Diobatin Dengan BPI Kalau Tidak Respon Misalnya Itu Sudah Mesti Di Explorasi Lebih Lanjut Tadi Perlu Endoskopi Misalnya Seperti Itu Ya Intinya Sih Begitu Kalau Ketika Anda Tadi Oke Pada Kesempatan Pertama Pasien Dengan Gejala GERD Tadi Kita Gunakan Scoring GERD Q Kemudian Ternyata Dia Positif Silahkan Anda Obatin PPI Ketika Dia Sudah Memang Fail Atau Ada Tanda Alarm Itu Kita Untuk Merujuk Itu Lebih Untuk Untuk Mengevaluasi Lebih Lanjut Kondisi Pasien Tersebut Tadi Dengan Endoskopi Misalnya Atau Dengan Lanjutan Jadi Saya Rasa Poinnya Disitu Apakah Setelah Penggunaan PPI Dosis Maksimal Tidak Menyebabkan Ketergantungan Setelah PPI Distop Ini Mungkin Sebanyak Pertanyaan Takut Jadi Ini Memang Harus Kita Sampaikan Kepada Pasien Dan Dokter Jangan Mudah Karena PPI Itu Bukan Obat Yang Menyebabkan Adiksi Jelas Kecuali Kalau Pasien Obat Dengan Sedasi Itu Menyebabkan Menyebabkan Ketergantungan Menyebabkan Adiksi Jadi PPI Tidak Cuman Tadi Kadang-kadang Pada Pasien-pasien Yang memang Gert Nyeberat Dia Karena Merasa Nyaman Drastis Sebelumnya Ada Geluhan Dia merasa Bahwa Kalau Tidak Minum Ini Tidak Pede Suggesti Betul Jadi Biasanya Oke lah Tadi memang Gert Jelas Atau Lagi Ada Termasuk Esophagitis Grade B Misalnya Kita Obatin Selama Dua Bulan Double Dose Ya Dua Kali 20 Miligram Setelah Itu Kita Turunkan Dosisnya Biasanya Saya berikan Satu Kali Sepuluh Satu Kali Satu Tablet Itu Selama Satu Bulan Setelah Itu On Demand Nah Itu Tadi Kita Cara Obatin Seperti Gitu Ini Ada Pertanyaan Dari M. Ishadul Jika Pengobatan Dengan PPI Tidak Memperbaiki Keluhan Apakah Boleh Di Double Jenis PPI Atau Golongan Obat Apa Untuk Kombinasi Dan Apakah Ada Tempatnya Penambahan Nc Mungkin Sudah Ya Prof Tadi Kita Tidak Ada Tempatnya Kita Mengkombinasi Dua PPI Jadi Kalau Anda Menggunakan Rabeprazole Rabeprazole Jangan Dikombinasi Dengan Lansoprazole Misalnya Atau Bahkan Saya Bilang Tadi Kalau Tidak Ada Pasien-pasien Breakthrough Pada Tengah Dini Hari Itu Kita Tidak Mengkombinasi Juga Dengan Antagon H2 Reseptor Jadi Tidak Ada Tempatnya Mengkombinasi Dua PPI Ini Dari Sinta Prof Adakah Tempat Pemberian Spasmolytic Dan Chlordiazep Oksid Pada Kasus GERD Saya Tadi Pernyata Yang sama Kondisi Pakal Faktor Psikis Yang Dominan Dan Apa Namanya Untuk Anti Spasmolytic Yaitu Hanya Untuk Kasus Yang Ada IBS Tadi Kadang-kadang Memang Pasien-pasien Dengan GERD Ini kan Faktor Psikisnya Dominan Jadi Bisa Saja Di Overlapping Pasien Juga Ada GERD Dia Juga Ada IBS Silahkan Dikombinasi Kalau Tidak Ada Keluhan Hanya Murni Saya Rasa Kita Tidak Perlu Memberikan Antispasmodik Pada Pasien-pasien Tersebut Esther Bertanya Apakah Penggunaan Sisa Pride Pada GERD Ya Sekali Lagi Bahwa Sisa Pride Kelompok Obat Prokinetik Termasuk Domperidon Jadi Kita Hanya Memberikan Apabila Ada Gejala-gejala Dismotilitas Apa Dismotilitas Kembung Begah Cepat Kenyang Yang Menunjukkan Memang Proses Pengosongan Lambung Tidak Normal Itu Kita Berikan Disitu Cuman Kadang-kadang Begini Kalau Memang Anda Yakin Anda Memberikan Prokinetik Karena Dismotilitas Anda Sampaikan Juga Kepada Pasien Nanti Kadang Kalau Pasien Di Apotik Bilang Bahwa Ini Obat Ini Bukan Pasien Mesti Dibilang Nanti Obat Yang Bila Bu Ini Kalau Ada Mual Misalnya Kembung Begah Cepat Kenyang Aja Kok Dokter Kasih Obat Mual Nah Ini Tadi Kadang-kadang Apotik Memberikan Informasi Yang Dalam Tidak Kurang Tepat Tadi Karena Menyatakan Ini Obat Mual Padahal Tujuan Kita Memberikan Adalah Sebagai Prokinetic Mengatasi Keluan-keluan Kembung Begah Cepat Kenyang Yang Kadang-kadang Mungkin Bisa Saja Tidak Ada Mual Ya Sebagai Informasi Juga Dari Amerika Mengeluarkan Warning Bahwa Untuk Gangguan Aritmia Karena Bisa Mengakibatkan Problem QT Mungkin Harus Berhati-hati Dan Dosis Juga Kecil Untuk Orang Indonesia Dosis Yang Dari Dokter Bayu Prawira Dia ingin Bertanya Melalui Webcam Boleh Bisa Biar Seru Dikit Ada yang Bertanya Melalui Webcam Ini Karena Pembicaranya Prof Hari Jadi Banyak Sekali Yang Bertanya Ini Sampe Kewalah Baca Soal Ya Halo Prof Hari Silahkan Dokter Bayu Dokter Bayu FKUI 85 Selamat Prof Prof Oke Saya Pengen Tanya Prof Hari Adakah Study Antara Korelasi Antara Posisi Tidur Miring Kiri Dan Miring Kanan Dengan Gantung Ya Yang Sampai Sejauh Ini Yang Disampaikan Yang Lie Down Jadi Yang Terlentang Terlentang Dengan Tambahin Bantal Kalau Untuk Kiri Kanan Ini Tidak Ada Sudinya Untuk Gert Kalau Dari Empiris Keliatannya Berperan Juga Kiri Kiri Yang Kedua Ini Menarik Sekali Dan Bagus Sekali Prof Ari Apakah Bisa Kita Kolaborasi Kita Bikin Modul Sehingga Ini Bisa Menjadi SKPID Dengan E-learning Saya Punya Platformnya Oke Boleh Kabung Kita Bisa Diskus Lanjut Senang Ini Sekarang Kita Di Era Kalau Istilahnya Ini E-learning Seperti Ini Apalagi Orang Gadget Sudah Hidupan Dari gadget Dan Mungkin Juga Tidak Ada Waktu Untuk Datang Ke Seminar Jadi Memang Kedepan Ini Pekerjaan Webinar Ini Akan Lebih Banyak Ketika Jadi Silahkan Aja Kita Bisa Kerjasama Dengan IC Atau Dengan FKU RSCM Silahkan Dr. Bayu Oke Terima kasih Sampai ketemu Terima kasih Tadi ada pertanyaan juga Dari Pak Mili Mengenai Profinetik Sama Ini Pak Yanuar Kurniawan Mau bertanya juga Tidak ya Lalu ada pertanyaan juga Dari Faisal Hanif Bagaimana Terapi GERD Pada kehamilan Dan menyusui Prof Apakah Ada efek Dari penggunaan Jangka panjang PPI Pada kehamilan Ya Jadi sebenarnya Memang yang Kalau lebih safe Kalau kita Untuk asam lambung Itu Lebih safe Memang Antagun H2 Reseptor Dibandingkan Dengan PPI Jadi Antagun H2 PPI Nah Sekali lagi Sebenarnya Intinya Pada saat Kita mengobati Pasien-pasien Dengan Kehamilannya Hal yang khusus Artinya Kita harus hati-hati Memang Saya sih Lebih banyak Meminimalkan Penggunaan Obat-obat Kalau ini Kehamilannya Pada trimester pertama Kita lebih baik Memang Mengedukasi Pasien Umumnya Mereka kan Tidak mau makan Atau Lebih enak Makan yang Coklat-coklat Atau keju Atau asam-asam Benar-benar Jadi biasanya Saya menganjurkan Merubah pola Makannya tersebut Begitu ya Kalau memang Ini kita perlu Kita berikan tadi Saya mungkin Pilihannya Antagun H2 Reseptor dulu Atau Tadi Untuk kehamilannya Nah Biasanya Ketika Apa namanya Kehamilan Usia kehamilan Semakin Besar Dan pasien juga Merasa bahwa Ini sudah mulai Mendorong Dia bisa timbul Seperti itu lagi Jadi anjurannya tetap Kita bagaimana Gaya hidupnya tadi Makanya diperhatikan Kemudian juga Posisi tidurnya Misalnya gitu Jadi Saya pribadi Terus terang Menghindari Menggunakan Obat-obat Pada saat Pada saat kehamilan Walaupun itu Ada yang menyebutkan B atau C Umumnya memang sekarang Sudah kelas B Tapi kelas B itu kan tetap Kehati-hatian Dia bukan termasuk Yang A Misalnya Jadi perhatian kita Ini maksudnya A, B, C Tadi klasifikasi Untuk keamanan Penggunaan obat Pada kehamilan Itu saya rasa Di MS juga Dijelaskan Ini ada pertanyaan Dari Stephanie Vera Selamat siap Prof dan dok Saya mau bertanya Jika pasien GERD Dengan keluhan Muntah darah Apakah terapi PPI Bisa dikombinasikan Dengan antikoagulan Atau bagaimana Nah ini harus dijelaskan Antikoagulan Tetap diberikan Tidak pada pasien Muntah darah Ya prinsipnya Ketika pasien itu Mengalami muntah darah Maka yang pertama kali Kita harus kerjakan Adalah Menyetop Obatan antikoagulan Jadi kalau dia Misalnya lagi minum Clopidogrel Stop Clopidogrel Jadi dia menginum Aspirin Dia mesti stop aspirinnya Jadi intinya Atau dia sedang Menggunakan NSAID Dia mesti stop NSAIDnya Jadi pada kesempatan pertama Ketika pasien itu Mengalami Upper GI Bleeding Maka obat-obatnya harus stop Bagaimana Melanjutkannya ya Biasanya Kedan akut itu Kita atasi satu minggu Kalau satu minggu Nanti tentu dengan Dengan Bersama-sama dengan Dokter jantung Ya kita mulai Ngobatin lagi pasien Walaupun secara ideal Itu sebenarnya dua minggu Anjurannya Karena diharapkan dua minggu Sudah mulai healing Ulkusnya gitu loh Jadi intinya seperti itu Dari Elwin Kistrian Prof Apakah endoskopi Merupakan golden standard Untuk diagnosis GERD Atau hanya GERD Q Sudah cukup Prof Ya jadi saya sebutkan tadi Bahwa di dalam Baik itu konsensus nasional Maupun konsensus Asia Pasifik Tetap GERD Q Itu ada tempatnya Jadi GERD Q Ini yang menjadi Diagnosis yang kita Bisa gunakan awal Ketika kita Menghadapi pasien-pasien Dengan GERD Jadi setelah dua minggu Ya tadi setelah Tadi yang saya bilang tadi GERD Q positif Kita obatin selama dua minggu Yang kita bilang PPI tes Ketika dua minggu ini Gejalanya hilang Lebih dari 50% Maka kita Teruskan PPI nya Tapi kalau tidak hilang Baru kita pikirkan Jadi endoskopi Bukan menjadi gold standard Artinya bukan Menjadi pilihan Diagnosis pertama Endoskopi memang Bisa melihat Apakah ada luka Atau tidak luka Tapi bukan Bahagian pertama Pada saat kita Ketemu pasien dengan GERD Jadi itu sebenarnya Teman-teman di Layanan primer Yang bisa Menggunakan Tools ini Artinya pada Pada saat pasien Dengan GERD Tadi itu ya Pasien dengan GERD Baik Prof Ini dari Yusrina Yusuf Mengenakan mengenai Penggunaan sitoprotektor Ribamipid Bagaimana Prof Ya sekali lagi Tadi ini obat Ribamipid ini kan Obat mukoprotektor Jadi biasanya kita Merekondiskan Obat mukoprotektor Apabila kita Sudah jelas Ada terjadinya Ulkus misalnya Dia bisa membantu Healing Apalagi ribamipid itu kan Kerjanya bukan Saja di mukosan Tapi juga dalam Ada anti Anti radangnya Ada efek Untuk Poses penyembuhannya Bahkan juga ada Anti Untuk asidnya Anti oksidannya Jadi sekali lagi Biasanya itu Yang utamanya adalah Ketika kita Tempungukus Kita kombinasi Atau Pada pasien-pasien Yang sudah jelas Bahwa dia Simptomnya muncul Karena penggunaan NSAID Atau penggunaan Tadi yang mungkin Aspin Itu bisa kita Kombinasi Kalau tidak Saya tidak Memberikan Obat mukoprotektor Di awal Pada saat kita Mengobati pasien-pasien Pertanyaan dari Fahri Muhammad Prof Pasien dengan Tinitus Yang saya temukan Di puskesmas Apakah berhubungan Dengan GERD juga Jadi yang saya Awal tadi Sampaikan Bahwa pasien-pasien Dengan GERD Tadi Asam lambung Itu bisa naik Termasuk juga Di telinga Otitis media Kemudian Rinitis Kemudian Sinusitis Kemudian Brokitis Itu Memang bisa terjadi Yang kita bilang LPR tadi Jadi Laringopan Reflax Sampai naik ke atas Jadi ini bisa saja Tapi tetap Tetap gini Walaupun kita tahu Bahwa pasien-pasien Itu RT datang Ternyata Karena GERD Tapi kita Mesti tetap Evaluasi awal dulu Jadi seperti tadi Misalnya pasien dengan Pinitus Evaluasi dulu THT-nya Atau laringitis Kita evaluasi dulu THT-nya Nanti dokter THT bilang Oh ini ternyata Karena reflux Jadi tetap Kita harus singkirkan dulu Kemungkinan penyebab utamanya Jadi jangan langsung Otomatis pasien dengan Suara serah Langsung kita bilang Karena GERD Belum tentu Nah misalnya jantung tadi Karena jangan-jangan Laringitisnya Karena Laringitis TB Atau maka CA Misalnya Jadi kita harus bisa Baca EKG Atau tadi Bisa untuk baca EKG Jadi Simptom Pada saat pasien itu Datang Extroesophageal Simptom Jadi simptom Di luar esophagus Maka kita pastikan dulu Bahwa dia tidak ada Penyakit di organ tersebut Gitu loh Jadi Jangan dibalik Langsung kita obatin Ternyata ada penyakitnya disitu Masih banyak lagi nih Prof Dari Sintanugraha Bertanya apakah Ondansentron bisa sebagai Prokinetik Prof Ya enggak Ondansentron itu hanya Untuk muntah Mesti ingat ya Bahwa kita Terus saya pengguna Ondansentron itu Terlalu abuse Dikit-dikit pasien Ondansentron Baru-baru sedikit Ondansentron Karena kalau kita baca lagi Ondansentron itu hanya Mengatasi muntah Karena kemoterapi Ya To drug induce Jadi Mesti diperhatikan Dan dia Disini bukan sebagai Prokinetik ya Prokinetik itu tadi Clometocorbamid Domperidona Kemudian Sisaprit Itu tiga Yang itu Ya kalau ini Tidak Untuk menekan Efek muntah Sentral Karena penggunaan Obat-obatan Kemoterapi Maupun Drug induce Misalnya Ini kayaknya Pertanyaan dari pasien ya Prof Ada pasien dengan Esofagitis dan Nernia esofagus Kapan harus Di endoskopi ulang Dan berapa lama Harus dilakukan Endoskopi kembali Ya prinsipnya tadi Kalau dokter Mencurigai terjadinya Beret Itu memang Kalau dia tidak Bukan karena Displasia atau apa Kita ulang setahun Kemudian Kalau pasien Simptomnya hilang Sama sekali Kita gak perlu Endoskopi ulang Tapi Kalau misalnya tadi Ulkus Ada ulkus Mencurigai suatu Keganasan Kita obatin dulu Bisa dalam dua bulan Kita ulang lagi Tapi kalau Kita dalam rangka Bukan untuk Mengevaluasi Dalam waktu singkat Kita gak perlu Cepat-cepat Endoskopi Bahkan tadi saya bilang Setelah diobatin Membaik Kita gak perlu Endoskopi lagi Pasien tersebut Ya terima kasih Prof ini Sebenarnya masih Banyak sekali Pertanyaan Mungkin karena Pembicara kita Sangat terkenal Jadi yang Bergabung Banyak sekali Yang mengajukan Pertanyaan Jadi sebagai Kesimpulan Jadi GERD ini Jangan khawatir ya Karena seringkali GERD ini Sangat momok Bagi pasien Dan bisa menurunkan Quality of life Namun Diagnosisnya Sangat gampang Untuk para dokter sekalian Hanya dengan GERD Q Di pusat layan primat Bisa kita tegakkan Dan jika ada Tanda kegawatan Atau tanda alarm Bisa kita Periksakan lebih lanjut Dengan endoskopi Dan tata laksananya Nanti bisa kita Lakukan sesuai temuan Endoskopi Atau kita bisa Berikan PPI dulu Dan kombinasi dengan lainnya Sesuai yang tadi Jelaskan oleh Profesor dokter Dokter Arief Ari Alsyam SPPD KGH Oleh karena itu Saya mengucapkan Banyak terima kasih Pada Prof Ari Semoga bermanfaat Buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.